Pegiap media sosial Denny Sirigar merespons isu keretakan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Raka Buming Raga sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Jokowi Dodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestu Gibran Raka Buming Raga jika ingin mencalonkan diri menjadi Cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai wakil, maksud kami sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau Cawapres 2024-2019. Maksud kami 2029. Terkait tusuan tersebut Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Jokowi Dodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai Cawapres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta wak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deni Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau ex-Dedi Siregar, minggu 22 Oktober 2023, menuliskan dugaan ketersinggungan Jokowi Dodo. Postingan Deni Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu wargane tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Jokowi Dodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekkan orang lain, termasuk menjelek-jelekkan dirinya dan juga Presiden Jokowi Dodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Jokowi Dodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu, tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Kosisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP-PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampai Anda tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang Ketua Umum Partai dan mantan Presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarnoputri.